Mohon perhatian, pintu tiater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mungkin ujaran di bawah ini hampir seperti yang dimaksud Kamakanaka pada Jambunada tentang kebenaran dalam versinya, warna hitam tampak putih, bau busuk disangka wangi. Suara cempreng terdengar merduh, rasa pahit katanya manis, jangan percaya mata, telinga dan mulut semua itu palsu belaka. Mari kita kembali ke Jambunada dan Kamakanaka. Dimana Jambunada menanyakan tentang kelanjutan ilmu naga puspa yang dikuasainya pada Kamakanaka yang merekayasa ilmu naga puspa asli dari panglima jundung leluhurnya menjadi ilmu nagari naga puspa pataka yang dilapisi ilmu sihir dari empusasi sahabat sekaligus saudara angkatnya. Kamakanaka tersenyum setelah mendengar pertanyaan Jambunada. Hohoho, sebelumnya eh yang tanya dulu, kamu mempelajari olahkan nuragan bertujuan untuk apa? Tanya Kamakanaka, eh yang besar, aku tak tahu, mungkin untuk menolong sesama dari kejahatan atau untuk mengabdi pada kerajaan Majapahit, eh yang besar, sejak lahir, tubuhku sudah ada toto-toto hitam seperti sisik ular. Aku tidak belajar olahkan nuragan, setiap ayah berlatih jurus-jurus kanuragannya, aku melihatnya dan dengan sendirinya aku bisa jurus-jurus yang dilatih ayah. Ayah pernah bilang bahwa aku titisan naga kresna, di dalam tubuhku sudah ada tenaga murni naga kresna. Suatu hari ayah menyuruhku bertapa selama 40 hari 40 malam, sebelumnya ayah memberi tahu tata cara tapa daksa. Dalam tapa daksa itu, aku didatangi ular berkepala manusia bernama Mandini. Dia marah karena aku menyerap kekuatannya padahal aku tak bermaksud untuk menyerapnya. Beberapa hari setelah itu, kekuatan Mandini habis dan dia berubah menjadi ular kecil. Mendadak muncul satu lagi ular berkepala manusia bernama Mandala. Seperti halnya Mandini, kekuatannya terserap oleh diriku, Mandala pun menjadi ular kecil seperti Mandini. Mereka memintaku menggunakan kekuatan mereka yang telah terserap dalam diriku dipergunakan untuk melenyapkan sang Amurka Durjana. Tak lama kemudian, muncul seorang kakek tua berpakaian putih layaknya seorang pertapa. Kakek itu mengajariku dasar-dasar bataran Naga Puspa Kresna. Katanya untuk menetralkan kekuatan Mandini dan Mandala yang telah aku serap. Kakek tua itu memperkenalkan dirinya sebagai empusasi. Totol-totol hitam di seluruh tubuhku lenyap setelah tak sengaja menyerap kekuatan Mandini dan Mandala. Namun totol-totol itu muncul lagi di saat aku menerapalkan bataran Naga Puspa Kresna. Sebelum tapa daksa, totol-totol di sekujur tubuhku berwarna hitam. Setelah tapa daksa, totol-totol itu berwarna putih kebiruan. Kata ayah, aku telah menguasai ilmu Naga Puspa tingkat bataran Naga Puspa Kresna. Selain ilmu Naga Puspa, ilmu saipi angin yang dikuasin almarhum ibuku juga menurun padaku. Padahal aku tak mempelajarinya, aku bisa dengan sendirinya jawab jambu nada pada Kama Kanaka yang terlihat agak heran. Kama Kanaka merenung sejak dia secara diam-diam menerawang tubuh fisik maupun tubuh astral jambu nada dengan mata ketiganya. Namun hal itu membuat jambu naga terlonjak kaget sekali. Saking kagetnya sampai hampir melompat ke bawah dipan, jambu nada tak percaya. Kedua mata yang besarnya tertutup rapat, akan tetapi di dahi Kama Kanaka. Tepatnya di tengah-tengah dahi antara alis kanan dan kiri. Awalnya terlihat seperti garis tipis lalu menebal dan menebal seperti luka sayatan dari atas ke bawah. Dan tak pernah di dalam hidup jambu nada menemukan manusia yang memiliki kelebihan seperti ini. Pupil mata itu, tak ada bulu mata. Pupil bola mata ketiga Kama Kanaka berwarna merah darah. Tak seperti pupil mata manusia umumnya yang ada di Jawa Dwipa. Cukup lama Kama Kanaka menerawang tubuh jambu nada. Perlahan-lahan Kama Kanaka membuka kedua matanya, namun mata ketiga yang di tengah-tengah dahi masih terbuka. Hohoho, kenapa kamu tanya Kama Kanaka pada jambu nada cucuknya, mungkin bermaksud mengodanya. Eh yang besar, itu jawab jambu nada menunjuk mata ketiga Kama Kanaka dengan jempol kanannya. Kama Kanaka tersenyum lalu berkata, hohoho, mata di dahi ini yang membuatmu kaget? Iya eh yang besar, sahut jambu nada bergetar. Dia mulai goyah juga. Di dalam hati dia sempat mengira dirinya sekarang sedang bermimpi, atau dia sekarang ditangkap oleh pemilik ular besar berkepala naga bertanduk kehijauan itu yang mungkin sebangsa dengan bangsa siluman yang biasa dia dengar dulu. Dengar dari cerita-cerita para penduduk di pedukuhan-pedukuhan sekitar lereng Gunung Arjuna. Jangan-jangan kakek tua ini berbohong dan bukankah ada cerita jika di Gunung Pamarihan dan Gunung Sebelahnya yang bernama Gunung Merapa merupakan tempat tinggal kerajaan astral yang dihuni bangsa siluman yang dipimpin oleh Raja Siluman dan bangsa hantu yang dipimpin oleh Raksesi Batari Durja. Kamakanaka mau tak mau tertawa juga melihat paras wajah tampan cucunya itu pucat. Hohoho, hohoho, kamu ini pemuda pilihan keturunan Panglima Junrung yang dikdaya, masih saja percaya hantu dan siluman. Seru Kamakanaka pada jambu nada. Kok yang besar bisa tahu apa yang jambu nada pikirkan? Tanya jambu nada heran bercampur penasaran. Hohoho, jambu, jambu, ini fisik mata ketiga yang eyang buka setelah menggabungkan nagari-naga puspa pataka tingkat tujuh atau tingkatan terakhir dengan beberapa ilmu dikdaya dari kitab penggetar bumi dan langit. Jawab Kamakanaka tersenyum, jambu nada terkesimah. Dengan batara naga puspa kresna saja, dia sudah bisa menahan gempuran ilmu-ilmu tingkat tinggi seperti komala akni layang sambah. Dia juga bisa menumbuhkan kembali pepohonan, semak, rumput yang sudah mati. Bagaimana akibatnya jika dia menguasai nagari-naga puspa pataka tingkat ketujuh? Masih ada dua tingkatan lagi, baru ke tingkatan terakhir. Apalagi menggabungkan tingkatan akhir dengan beberapa ilmu dikdaya dari kitab penggetar bumi dan langit? Jambu nada menelan liurnya berkali-kali bukan karena tergiur makanan enak, tetapi karena dia tak bisa membayangkan akibat yang akan terjadi jika saja E yang besarnya merapalkan ilmunya. Apakah masih ada manusia seperti E yang besarnya di Majapahit, atau di Kerajaan Sunda Galuh yang jelas-jelas merupakan cikal bakal nenek moyang E yang besarnya dan dirinya? Ho ho ho, kamu terlalu banyak berpikir menggunakan pikiranmu. Mata ketiga ku ini bisa membaca pikiran dan melihat dirimu dari lahir sampai sekarang termasuk tugas dari orang yang kamu panggil Paman Mada, pejabat istana itu. Mungkin secara sadar kamu tidak mengizinkan aku mengetahui pikiranmu, namun raga, jiwa, roh yang bersemayan dalam dirimu dan juga pikiranmulah yang mengizinkannya. Saat fisik mata ketiga terbuka, apapun aku bisa mengetahuinya termasuk binatang dan tumbuhan maupun alam, tetapi semuanya kembali pada masing-masing, jika tidak diizinkan, aku tak bisa memaksa. Ujar Kama Kanaka, Jambu Nada semakin terpukau dengan kemampuan E yang besarnya. Jambu Nada, kenapa harus putera pertama keturunan leluhur Junrung yang bisa sampai tingkatan terakhir naga puspa? Tanya Kama Kanaka, tidak tahu E yang besar, jawab Jambu Nada, aku juga memiliki toto seperti dirimu, lihatlah, kata Kama Kanaka. Kama Kanaka turun dari dipan dan berdiri di hadapan Jambu Nada yang masih bersila di atas dipan. Tiba-tiba pakaian Kama Kanaka seperti hidup, pakaian yang melepaskan diri dari tubuh Kama Kanaka, Jambu Nada terkesiap lagi, tubuh Kama Kanaka dari kepala sampai ujung kaki, semua bersisik. Sisiknya berwarna merah darah dan mengkilat, kecuali rambut panjang yang disanggulnya tetap berambut seperti manusia. Kama Kanaka memutar tubuhnya dua kali memperlihatkan kondisi kulit tubuhnya yang semuanya bersisik. Setelah dianggap cukup, pakaiannya seperti hidup, satu persatu kembali menutupi tubuh Kama Kanaka, lalu dia naik ke depan dan duduk bersila di depan Jambu Nada. Jambu Nada, semua putera pertama keturunan leluhur Jundrum pasti memiliki sisik seperti sisik ular, sedangkan putera kedua, ketiga atau puteri keturunan leluhur Jundrum tidak memiliki sisik. Ini adalah kutukan setelah leluhur Jundrum tergigit tujuh ular merah berkepala naga di Gunung Merapi. Kutukan ini terjadi pada putera pertama keturunan leluhur Jundrum yang akan menjadi wadah bagi bangsa naga yang merupakan anak-anak Batara Naga yang bernama Antaboga. Batara Naga memiliki seribu anak, Salah satu dari anak-anak Batara Naga akan menitis pada setiap generasi putera pertama keturunan Jundrum itu, ayahku yakni buyutmu, menjadi wadah titisan naga besuki, sisiknya berwarna kuning kemasan, kakekku yakni moyangmu, menjadi wadah titisan naga taksaka dan aku sendiri menjadi wadah titisan naga sesa. Sedangkan kamu sendiri menjadi titisan naga mandala dan naga mandini, sungguh hal yang tak pernah terjadi dalam satu wadah ada dua titisan keturunan Batara Naga, itu ada di dalam tubuhmu, selain roh murnimu sendiri juga bersemayam roh naga mandala dan naga mandini. Aku tahu, kamu bukan dari keturunan putera pertama leluhur Jundrum, namun setelah menerawang menggunakan fisik mata ketigaku, ada jejak dari titisan naga besuki, yakni naga mandala dan mandini. Naga mandala dan mandini adalah putera dan puteri naga besuki, naga besuki menitis dalam diri buyutmu, kemungkinan besar, buyutmu mewariskan roh naga besuki ke dalam tubuh hangga reksa eyangmu. Karena aku tak akan bisa punya keturunan sebab buah zakarku tidak ada, hangga reksa pasti mengetahui roh naga besuki dari buyutmu, namun hangga reksa sepertinya tidak menggunakan kekuatan naga besuki tetapi memberikannya pada salah satu puteranya, yakni ayahmu itu. Sayangnya ayahmu tak mengetahui itu lalu bersenggama dengan almarhum ibumu, kemungkinan besar, almarhum ibumu adalah keturunan seorang resi yang saat mudanya belum menjadi resi dan memiliki keturunan. Resi itu memiliki amalan dari tantra kanan yang dimasukkan ke dalam liang senggama almarhum ibumu, amalan tantra kanan lah yang membuka pintu masukkan titisan roh naga mandala dan naga mandini, putera dan puteri naga besuki. Roh naga besuki masih bersemayang di dalam tubuh ayahmu, ayahmu belum menyadarinya, setelah malam ini berakhir, aku akan ke kota raja lama Majapahit bersama dirimu, menemui ayahmu dan pejabat Majapahit yang kamu panggil Paman Mada itu, Jambu Nada, ketahuilah, mulai sekarang, selain Batara Agung, aku yang akan menjaga dan membimbing kalian termasuk uakmu yang bandel itu dan keturunannya. Aku mengetahui tentang uakmu dari alam rohmu, kalian adalah keturunanku, yang berwatak jahat akan aku bimbing, sebelum Batara Agung mencabut nyawaku. Walaupun aku bisa tapa moksa, namun aku tak mau, moksa bukan jalan menuju mirwana sejati, ujarkamakanaka panjang lebar, tapi ayang besar, apa aku bisa capai tahap akhir nagari nagapus papataka dan tugasku dari Paman Mada belum selesai, sahut Jambu Nada setelah terdiam sejenak. Ho ho ho, bukankah sudah ayang katakan, hanya pemilik wadah titisan keturunan Batara Naga yang bisa, dan kamu termasuk pemilik wadah tersebut, dan kamu tak perlu pikirkan tugasmu itu, sesungguhnya orang-orang yang kamu cari, sudah di alam bawah. Sebenarnya Paman Madamu itu mengetahuinya, balaskamakanaka, Jambu Nada jelas senang dan juga terkejut mendengar itu, dia senang bisa ke tahap selanjutnya dari nagari nagapus papataka dan dia terkejut tentang rak kembar dan konco-konconya termasuk gajah Mada. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, Eyang Besar, kalau orang-orang yang aku cari sudah tiada, kenapa Paman Mada yang mengetahui itu justru meminta aku mencari keberadaan mereka? Dan bukankah Eyang Besar meminta murid Eyang yang bernama Pirata Kekaduman menemui orang yang bernama Rakaian Kembar, Rakaian Kembar adalah orang yang aku cari? Tanya Jambu Nada penasaran, Hohoho, yang ditemuin oleh Pirata bukan Rakaian Kembar tetapi keluarga dari Rakaian Kembar yang melarikan diri dari kejaran prajurit Majapahit. Rakaian Kembar dan yang lain, yang kamu cari itu sudah dibinasakan oleh orang yang kamu panggil Paman Mada itu setelah orang itu mengucapkan sumpah untuk menyatukan beberapa kerajaan diseberang dalam Panji-Panji Majapahit. Jawab Kama Kanaka, bagaimana Eyang Besar bisa berkata begitu? Tanya Jambu Nada heran, Pirata sudah kembali ke pondok ini sejak kemarin malam bersama Puteri Rakaian Kembar. Sebelum kamu bertemu Janitra dan Latra di bawah pohon, sekarang Pirata dan Puteri Rakaian Kembar tidur di goa pertapaanku di dalam sumur api. Puteri Rakaian Kembar sudah menceritakan tentang ayahnya yang dibinasakan oleh Mahapati Gajah Mada di alun-alun timur Kaputren Agung. Nanti kamu akan bertemu sendiri dengan Pirata dan Puteri dari Rakaian Kembar. Jawab Kama Kanaka, Jambu Nada benar-benar terkejut. Ada apa sebenarnya? Tanyanya di dalam hati. Terima kasih telah menonton!